hai oke teman-teman semuanya kali ini saya akan berbagi tutorial tentang para bola ya kita kali ini tidak service TV tapi kita kali ini akan berbagi tutorial bagaimana mengatasi LNB yang kena petir yang siarannya hanya bisa menangkap untuk satelit telekom kemudian untuk satelit falapanya hanya tinggal siaran vertikalnya saja jadi untuk siaran satelit falapa untuk channel horizontal itu tidak bisa ditangkap seperti Indonesia restv net TV One Metro TVRI itu tidak bisa ditangkap jadi bagaimana mengatasnya ini supaya tidak harus ganti LNB disini saya akan berbagi tutorial buat teman-teman semuanya jadi siarannya yang masih bisa ditangkap ini ya teman-teman ya nomor satu ini adalah ANTP telkom ya nomor dua trans TV nomor tiga trans tujuh jadi ANTP trans TV trans tujuh ini adalah satelit telekom dengan posisi 22k nya on kemudian nomor empat ini adalah Indosier dia kosong signal tidak keluar nomor lima ini MNC nomor enam SCTV kosong juga karena di horizontal jadi Indosier dan dan SCTV satu polarisasi dan juga satu frekuensi jadi untuk horizontalnya kosong di satelit falapa untuk 22k nya off ya atau mati ini RCTI ini Global TV ya nomor 8 nomor 7 RCTI nomor 8 Global TV nomor 9 TV One kosong kosong karena juga horizontal polarisasi nya nomor 10 metro kosong juga karena dianya horizontal polarisasi nya kemudian nomor 11 juga kosong ini net dia polarisasi nya juga sama horizontal kemudian nomor 13 ini RTP karena polarisasi nya vertikal maka dia dapat ya jadi masalahnya yaitu siaran horizontal di bagian atlet palapa untuk 22k off dia tidak dapat jadi posisi LNB di parabola seperti itu dia menghadap ke timur ya yang fokusnya perhatikan karena 22k untuk palapanya off dan telekomnya on jadi seperti itu posisinya untuk mengatasi kerusakan seperti ini maka nanti kita akan putar fokusnya ke arah ke belakang artinya ke arah ke barat ini kalau posisi ini adalah ke arah timur fokusnya nanti fokusnya kita akan tukar kita posisikan ke arah barat lalu kita akan merombak untuk LNB yang menangkap untuk 22k off ini nanti kita fungsikan sebagai untuk menangkap satelit telekom jadi telekom dalam hal ini nanti jadi off ya kemudian nanti letak 0 kita akan posisikan ke arah utara-selatan untuk 22k off nya kemudian untuk 22k on nanti kita fungsikan untuk menangkap satelit palapa kalau posisi 0 tetap tidak berubah yang akan kita rubah nolnya nanti adalah untuk 22k yang off ya Nah seperti itu nanti kita akan perlihatkan bagaimana cara kerjanya jadi sebelumnya teman-teman ini kita buka dulu baut untuk menjepit fokusnya ini jadi yang namanya tiang fokus itu adalah ini teman-teman ini yang fokus yang kayak cangkul nih ya ini kita posisikan ke arah ke barat ya nah ini sudah ke barat aranya tinggal kita turunkan narabulanya nah jadi posisi sebelumnya seperti ini teman-teman ya jadi nolnya ini ketemu dengan nol yang di colokannya dua ini untuk 22k off ini 22k nya on jadi nolnya rata ya seperti ini jumpa dan yang akan kita rubah karena yang rusak adalah di bagian satelit kepala apa dan 22k nya tadi off tinggal siaran vertikal saja kita akan manfaatkan vertikal yang masih hidup ini untuk mengambil satelit telekom dengan merubah polarisasinya jadi kalau telekom itu trans TV trans TV polarisasinya horizontal selama ini kita akan rubah menjadi vertikal teman-teman jadi nanti juga di receiver kita akan rubah programnya menjadi vertikal jadi untuk telkom 22k jadi off 22k untuk telkomnya nanti karena posisi yang fokus kita balik ke arah ke barat ya karena kalau normalnya harusnya ke timur ini karena kita kita manfaatkan 22k off nya untuk mengambil siaran telkom maka fokusnya kita balik ke barat nah seperti ini jadi el bentuknya nolnya tidak jumpa lagi nolnya satu lurus jumpa dengan lubang ini yang untuk 22k on ya jadi kalau yang lubangnya satu ini colokan kabelnya satu satu ini adalah 22k on untuk yang colokannya dua ini ini 22k off nah seperti ini jadi yang off sekarang terubah menghadap ke utara selatan nolnya sampai disini mudah-mudahan teman-teman Hai arti ya kalau kurang mati juga boleh ajukan pertanyaan pertanyaan Oke jadi seperti ini sisinya jadi saatnya kita akan posisikan posisi satelitnya kita trekking sebentar ya teman-teman ini tidak akan ruwit tinggal posisikan ke posisi naik dari posisi yang awal ya Jadi kalau tadi pesnya dia lebih turun kalau posisi cangkolnya atau fokusnya nih yang fokus itu tadi arah ke timur itu posisi para bola condong ke timur kemudian kalau sudah kita balik yang fokusnya seperti ini mengarah ke barat maka posisi para bolanya kita lebih condong ke barat artinya kita naikkan sedikitnya jadi sekarang nah sudah dapat tuh siarannya tuh 101 untuk telkom 22k off ya ini jadi kita karena sudah kita balik yang fokusnya ke barat jadi telkomnya jadi off dan palapanya jadi on nomor 111 untuk net kita akan lihat oke masih kurang sedikit lagi kita kastil nah sudah ya ini sudah 50 met teman-teman sudah maksimal kita akan kunci dan saatnya kita akan program untuk receiver punya usernya ya ini receiver punya kita kita sudah setting nomornya untuk nomor 101 sampai 111 itu kita kita fungsikan untuk menangkap siaran telkom dan palapa yang palapanya itu 22knya on dan telkomnya 22knya off kalau untuk nomor 1 sampai nomor 11 sampai nomor 13 itu palapanya off telkomnya on jadi dengan sedikit trik atau teknik kita bisa memperbaiki para bola ini harus mengganti LNB nya dengan merubah sedikit posisi LNB nya ya teman-teman dan ini juga membantu user untuk tidak begitu banyak mengeluarkan biaya cukup biaya ongkos perbaikan saja Oke kita akan program di dalam ya jadi receiver nya menggunakan tenaka 22 tenaka 21 ya T21 ini usah kurang ini karena dia programnya masih program awal maka siarannya belum dapat kita akan berubah 22k nya untuk telkom 22k masih hidup kita akan berubah jadi mati ya kemudian palapa 22k yang mati kita akan berubah menjadi hidup nah seperti ini ini jadi hidup ya 22k untuk palapanya telkomnya 22k yang mati oke kita akan lihat hasilnya jadi tadi siaran indosiernya tidak dapat kita akan lihat indosier nah ini indosier untuk polarisasi horizontal 22k off satelit hal apa ya cuma ini karena sudah kita balik jadi hal apa hanya menjadi 22k nya on cdp kemudian net ini polarisasinya horizontal matikan ini adalah kalian kalian yang bangga buatan indonesia dan tp1 nah jadi sampai disini semoga teman-teman mengerti jika ada yang makin kurang paham boleh ajukan pertanyaan di kolom komentar nah ini ini itu ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton tutorial ini sampai habis. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman semua ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.